Sebagainya akibat daripada satu KUK PKI yang gagal pada tahun A65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nama Soeharto merupakan satu nama yang tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat berperan dalam hal pembangunan negeri ini, bahkan disebut sebagai Bapak Pembangunan. Namun, tidak banyak orang yang menggali mengenai sisi gelap yang dimiliki oleh Soeharto. Beberapa di antaranya adalah mengenai Soeharto yang disebut-sebut sebagai pemimpin yang membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Lalu dikatakan juga menjadi pemimpin paling korup di dunia, dan ada juga tentang Soeharto yang semasa pemerintahannya menerapkan sistem dinasti. Sehingga hanya orang-orang terdekatnya yang bisa mendapatkan kekuasaan. Apakah hal-hal yang disebutkan tadi benar adanya? Jenderal Besar TNI Purnawirawan, H.M. Soeharto, adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 hingga 1998. Di masa kecilnya, Soeharto tidak seperti anak desa lainnya yang harus bekerja di sawah. Saat usianya masih sangat muda, ia disekolahkan oleh Kerto Sudiro. Tidak ada berita-berita mengenai masa Soeharto di sekolah rakyat. Kesan Soeharto pada masa SD itu hanya pada ingatannya tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya berkutat pada penggembalaan kerbau, jauh dari cerita-cerita anak pada umumnya yang hanya tahu bermain. Tentu hal ini berbeda misalnya dengan cerita Soekarno sewaktu dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar yang banyak berkisah tentang masa sekolahnya dan apa yang dibacanya. Begitu juga dengan tokoh Hatta dan Syahrir yang sejak kecil sudah akrab dengan sosok Carly May atau cerita dari novel-novel Charles Dickens. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya yang bernama Mbak Atmosudiro. Soeharto sekolah ketika berusia 8 tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di sekolah dasar di desa Puluhan Godean, lalu pindah ke SDPDES Yogyakarta lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk, Kidul. Selanjutnya, Kerto Sudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonugiri, Jawa Tengah. Pada tahun 1935, Soeharto kembali ke kampung asalnya, yaitu Kemusuk, untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal tersebut dilakukannya karena di sekolah itu, siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki atau sepatu. Pada masa itu, Soeharto yang memiliki sifat pendiam ini hanya mempunyai satu sahabat saja, yaitu Sulardi, adik sepupunya, saudara kandung, setuikat mono, dan teman sekelas ibu tin Soeharto saat bersekolah di Ongkoloro. Sulardi setia menemani dia bermain dan berpetualang seperti anak desa pada saat itu. Lalu pada pertengahan tahun 1940, Soeharto membaca pengumuman penerimaan bintara KNIL di Gombong, Jawa Tengah. Ia mendaftarkan diri dan diterima. Ia resmi menjadi tentara pada usia 21 tahun. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru disinilah karir militernya dimulai. Soeharto pun terus berkecimpung di dunia militer dan satu demi satu keinginannya sebagai seorang tentara pun tercapai. Ia merupakan salah satu yang terbilang memiliki kemajuan yang pesat di dalam kemiliteran. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infantri 15 dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staff Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro di Semarang. Dari Kepala Staff, ia diangkat sebagai Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya pun dinaikkan menjadi kolonel. Sungguh luar biasa. Bertahun-tahun setelah itu, sebuah peristiwa menggemparkan terjadi di negeri ini. Peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30S PKI yang menewaskan beberapa jenderal penting pada saat itu. Situasi pun menjadi semakin tidak terkendali. Lalu tepat 11 Maret 1966, dia menerima surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusof. Isi Super Semar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden Panglima Tertinggi Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap peluh demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan berbagai upaya penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI merupakan sebuah organisasi yang terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100 ribu hingga 2 juta jiwa. Hal-hal yang kemudian menimbulkan keraguan masyarakat bertahun-tahun setelah peristiwa ini adalah mengapa mereka yang tidak bersalahpun ikut dihabisi. Pada waktu itu, Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara atau MPRS sebagai Presiden pada 26 Maret 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi Presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR-MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang mencoba sebagai Presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Selama masa kemimpinannya, Soeharto merupakan sosok yang kontroversial karena ia sempat menjadi sosok yang membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang cukup mengecewakan bagi sebagai masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di negara Indonesia. Selanjutnya mengenai Soeharto yang disebut sebagai salah satu resim paling korup dalam sejarah dunia modern. Berdasarkan data dari Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Sayangnya, hal ini pun tidak berhasil dibuktikan. Bahkan Majelastime kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili Soeharto, gagal karena kesehatan Soeharto yang pada waktu itu semakin memburuk. Tidak hanya soal korupsi saja, Soeharto juga dikenal dengan gaya politik dinasti yang memungkinkannya hanya keluarga dan orang-orang terdekatnya yang mengembang kekuasaan dan posisi penting di pemerintahan. Selama masa Ode Baru, Soeharto kerap membawa anak-anaknya masuk ke dalam lingkaran politik. Siti Hadianti Rukmana misalnya, menjabat sebagai anggota MPR RI dari fraksi Partai Golkar periode 1992 hingga 1998 dan menjadi Menteri Sosial tahun 1998. Dari semua pemaparan mengenai hal-hal yang terbilang kurang baik, di dalam masa kepemimpinan Soeharto tidak dapat dipungkiri bahwa Soeharto juga telah menorehkan banyak prestasi bagi bangsa Indonesia. Atas jasanya, selama memimpin Indonesia yang disebut Ode Baru, Soeharto pun mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan. Menurut keterangan Musium Kepresidenan Republik Indonesia, Balai Kirti, julukan Bapak Pembangunan diberikan kepada Soeharto karena memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Program Repelita merupakan program pembangunan dengan menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun. Fokus sasaran berganti dalam setiap Repelita menyesuaikan dengan target yang ingin dicapai dalam 5 tahun tersebut. Karena itu, selama 30 tahun Soeharto memimpin, program sasaran Repelita pertama hingga Repelita ke-6 pun tercipta dan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Tidak berhenti sampai di situ, Soeharto juga merupakan pemimpin yang berhasil melakukan suasembada pangan. Pada masa awal-awal pemerintahan Ode Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sedangkan produksi beras nasional hanya pada tahun 1969, hanyalah 12 juta ton. Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui upaya intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya, pemerintah melalui program yang bernama Bimbingan Masal atau Bimas berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras. Program-program yang sungguh cerdas dan berdampak baik terhadap rakyat Indonesia pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Soeharto tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai suasembada pangan, tepatnya pada tahun 1984. Indonesia pun selanjutnya bisa menjadi negara pang ekspor pangan setelah sebelumnya Indonesia selalu saja mengandalkan impor. Dikarenakan keberhasilan Indonesia menjadi negara suasembada pangan, pada tahun 1985, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization, FIO Edron Saume untuk hadir di dalam forum dunia yang disunggarakan pada tanggal 14 November 1985 di Roma, Italia untuk memaparkan keberhasilan Indonesia. Soeharto diminta menjelaskan langkah-langkah yang ia tempuh di dalam usahanya untuk mencapai suasembada pangan. Kemudian dalam kesempatan tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pangan merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa, bukan hanya hasil dari dirinya sendiri.